Vandibas kali di sebelah kanan, masih Vandibas, oh eh Vandibas pemirsa, tahan bola, menunggu bantuan atau juga supporting dari dekan-dekannya, dan ini dia kita dari pemirsa semua peluang Umpan yang sangat baik diberikan dari pemirsa dan kadek agung memberikan semua Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget Kamu langsung hubungi nomor whatsapp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia Buruan sebelum kehabisan Dikritik oleh Haruna Penerjemah Sintaiyong Mundur Kontrak Jeyong Seyepso sebagai translator pelatih Timnas Indonesia Sintaiyong akan segera habis pada akhir Januari 2022 Tapi bisa saja diselesai lebih cepat karena adanya deadlock antara Sintaiyong dan XCO PSSI Hal itu diperkuat dengan instastory akun resminya Jeyong Seyokso Dalam story itu dia menulis dengan kata bisa lanjut gag ya aham Sosok Jeyong Seyokso atau akrab disapa Jeyong menjadi sosok yang tak terpisahkan dari Sintaiyong beberapa kali ya Muncul kehadapan publik termasuk saat konferensi PS untuk mendampingi pelatih Timnas Indonesia Kontrak Jeyong Seyokso pun dimulai sejak awal Sintaiyong menjadi pelatih Timnas Indonesia Yaitu pada 2019 lalu JJ sangat fasi berbahasa Indonesia sebab ia telah tinggal di Indonesia sejak 2008 untuk mengikuti ayahnya Menariknya JJ tak hanya mendampingi Sintaiyong dalam pembunaan bahasa Ia juga ikut berlatih bersama skuad Garuda Contohnya saja saat ia ikut berlatih lari bersama skuad Garuda Dengan menggunakan pakaian yang selupa dengan ofisial pelatih Jika gara-gara hal tersebut sampai terjadi maka pastinya publik dibuat sangat geram Karena sosok penerjemah ini begitu dekat dengan Sintaiyong dan publik pecinta sepak bola tanah air Gimana komentarmu?